Halo, kembali lagi bersama kami di Abang Lego Seperti biasa, kita hari ini akan ngerakit Lego lagi Kemarin kita udah ngerakit Lego City ya Dan kali ini kita akan rakit Lego Critter lagi nih Nah ini dia Legonya Lego nomor 3145 Nah, Lego ini namanya adalah Lego Red Dragon ya Jadi kita bisa rakitnya jadi naga, burung atau phoenix kayaknya ya Dan ikan Nah, Lego Critter ini seperti biasa ya Bisa dilihat sini, models cannot be built simultaneously Atau gak bisa dibuat secara berbarengan Jadi kita cuma bisa buat salah satu dari tiga ini Nah, seperti sebelum-sebelumnya ya Kita akan rakit ketiga-tiganya Di video berbeda tentunya ya Karena kita setiap merakit harus di pretelin lagi Untuk menjadikan pom berikutnya Nah, ini satu dari satunya ya Matanya ya Jadi perbandingan Oke Ini belakangnya keren lah Ada ikan Finix sama naga ya Dragon Oke deh Kalau gitu untuk menghemat waktu Langsung aja kita buka ya Kita lihat isinya apa Oke Oke Ini kosong ya Jadi kita lihat Dapat apa aja Bagian besarnya Bagian medium Dan bagian fillnya ya Ada tiga bungkus Dan tiga manual book juga ya Tentunya ya Ini Dragon Ikan Sama Phoenix Oke Ada tiga buku ya Kalau gitu Langsung aja kita pisahin Dan kita langsung mulai rakit Oke Karena Kita biasanya mulai dari yang paling kecil Nah Kita akan mulai dari yang bagian ikan nih ya Kita langsung aja mulai ya Sama-sama kita mulai dari Kayaknya base-nya ya Ya pastinya base-nya ya Karena ikan itu Nggak ada hal lain selain base Ya Ini begitu aja soalnya Tapi kalau aku lihat Jumlah step-nya dari ikan ini Kayaknya banyak deh Jadi Detail-nya cukup Bukan cukup Tapi sangat detail Terima kasih telah menonton Oh Dia enggak Di web-nya Kira-kiri kanan itu sama Oh Aku ngerti Ini tuh Dia tuh Depan belakang gitu ya Bukan kiri kanan Ini merahnya Saking banyaknya Ini bagian ini Walaupun kita udah pisah-pisahin Berdasarkan warna ya Nah bayangin Kalau kita enggak pisahin Berdasarkan warna Marinya sekelapa itu Oke Merah gelap atau merah hati ya Aku bilangnya sekembar hati sih Oke Oke Nice Itu Kok yang kayak turunan Seperti Oke Oh menarik dia pake Lego yang ini ya Yang ada tanda plus Di tengahnya nih Dimana Biasanya untuk Dimasukin kayak Sejenis Yang Slant yang Plus nih Tapi Di sisi lain Itu dia ketutup Kita dilihat Itu ketutup ya Jadi Kayaknya ini Bagian dari Memanfaatkan Lego Pis yang lain Untuk membentuk ikan Karena kita tahu Dari sebelumnya Aku udah pernah bilang juga Lego Kriter itu Utamanya Untuk Membangun Lego utama Yang ada di Covernya Yaitu Red Dragon Naga merahnya Nah itu Naga merahnya Ketika Dibongkar Dan disesuaikan itu Dia bisa menjadikan Banyak rupas Contohnya Adalah Ini Ikan ini Dan yang Berikutnya adalah Burung Phoenix Ya Itu contohnya Jadi Memanfaatkan Apa yang dipunya Oleh si Red Dragon Tadi Oke Kita kembali Kesini Menarik ya Banyak banget Toner merahnya Disini ya Kita Rangka langsung Bisa lihat Di bagian belakang Sudah mulai Mulus Artinya Bagian belakang Secara Tidak langsung Sudah mulai Terbentuk Kayaknya Bagian belakang Ikan Kalau yang Belakang Ini Oke Tidak mungkin Kepala ikan Itu ada Sendi Di depannya Tapi Kita lihat Aja dulu Tidak Bagaimana Di Tidak Amin Tidak 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 ini kita belum setengah jalan dari tadi karena piece nya memang cukup banyak kecil-kecil walaupun hasilnya nanti bisa dibilang kecil ya ikannya tapi piece yang dibangun untuk ikan ini banyak kecil-kecil semua kalau itu sih ada persendian tapi di tengah-tengah sini ya ini benar gak sih kalau dari itu sih benar dari manual book nya oke kita move on ke bagian berikutnya nih kita diminta bikin dua kali dua kali ya berarti ya satu lagi kita habis banget ya ini tapi kelihatan kayak buntut ya jadi sebenernya aku masih bingung sebenernya yang bagian depan yang mana bagian belakang yang mana nih oke oke lah kita lanjutkan saja berdasarkan instructionnya ya ini seru nih seru oke yang terlalu teparan oh kayaknya si ini ini ya kayaknya bagian depan kepalanya deh ini ini seolah kayak efek bubble dari keluar dari mulut si ikan gitu kalau kamu pernah lihat ikan di di apa aquarium ya kan suka ada bubble keluar dari mulutnya tuh ya itu kan dia napas ya nah itu jadi kayaknya ini efeknya ya ceritanya ya tapi kita lihat aja dulu ya kalau kalau Iya nih, sama yang ini ya, air hati ini ya. Iya benar ternyata yang ini bubble ya, sesuai yang kedugaanku tadi ya. Walaulah ada bubble keluar dari mulutnya nih. Sebenernya tanpa mata tadi ya, bener-bener nggak ke tempat yang bagian depan mana, bagian belakangnya mana ya. Oke, berikutnya nih, kita bikin yang di atasnya nih ya, dirip atas ya. Bagian buntut belakangnya ya. Oke, 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 yang ada buntut bagian dari buntut belakangnya kan ya. Atasnya ya. Lalu disambung ya, ke bagian merah lainnya. Gimana ya bagiannya? Oh, ini nih. Dan lalu atasnya kita kunci pakai yang lonjongin ini. Oke. Next, kita tancukin yang persendian warna abu-abuni. Oh, ini tuh buntut belakang ya, kayaknya. Nah, ini, ya bener. Jadi buntut belakang ya. Pasang di sini nih. Oh, lucu-lucu banget. Oke. Next, kita move on ke bagian berikutnya nih ya. Bagian tadi ikannya kita tinggalin dulu. Oh, ini bagian mata lagi nih. Mata sebelah kiri ya. Oh, gampang copot yang ini. Takutnya salah. Eh, bagian matanya ya. Oh, ini. Ada di atas mata. Oke, lalu kita kunci dengan merah hati. Sama persis ya. Perbedanya di bagian diri aja. Oke. Bahkan yang identical aja, Lego nggak minta bikin 2X gitu ya. Padahal kalau aku lihat, ini perbedaan cuma ada di rotasi mata doang. Jadi sedetail itu Lego nggak mau memusingkan orangnya. Oke. Ini berikutnya apa nih ya. Oh, kayaknya sirip kanan-kirinya nih ya. Yang di kanan-kiri itu kan ada siripnya juga ya. Kayaknya lucu nih. Dan warna biru lagi. Ya, akhirnya kepake juga warna biru ya. Dari tadi merah semua sama kuning. Oke, disini ya. Oh, lucu kan. Lalu kita pasti bikin bagian kanannya nih. Nah, ini nggak 2 kali juga karena beda ya. Kanan dan kiri ya. Orang lebih identikal ya. True ya. Perempat lingkaran. Tutupin. Oke. Bikin bagian sini ya. Dan kita pasang di bagian kanan. Oke. Oke, dan Case-nya sudah jadi Kurang lebih kayak gini ya. Wah, cukup banyak juga ya untuk Critter Stage 1 ya. Nggak begitu bisa leluasa gerakin Sirip yang di atas ya. Kalau yang belakang sih oke. Yang kanan-kiri juga oke nih. Bisa digerakin nih kemana-mana. Wah, kerennya. Tapi lucu banget sih. Aku lebih suka yang Ikan kayaknya daripada yang lain nih. Oke. Ini nggak bisa digerakin leluasa Depan-belakang ya. Tampak copot. Keunginan merah ya. Kuning sedikit. Oke, berarti Yang ikan sudah selesai berarti ya. Next-nya kita akan rakit yang Phoenix. Burung Phoenix nih. Kita akan rakit Minggu depan. Oke. Jadi jangan sampai ketinggalan Untuk burung Phoenix ya. Dan setelah burung Phoenix Tentunya kita akan rakit Red Dragon ya. Jadi Jangan sampai ketinggalan. Nyalakan notifikasi Karena Kita akan rakit 2 ini. Apakah kalian adalah gue yang ingin kami review? Tulis di kolom komentar Subscribe channel kami Agar kalian tidak ketinggalan Update video terbaru kami. Seperti biasa Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.